Terima kasih Alina dan Adin Mbak, maaf aku pergi gak pamitan Aku mau ke Jakarta Namun Mas Agung Karena aku betul-betul Ketuk pekerjaan Tapi mbak gak usah khawatir Kita pegang janjiku Tutup mulut soal ke Jorak Sekarang meeting selamatkan saya dari Jakarta Kalau kamu siapkan ruangannya Ke Jorak Kamu disuruh datang untuk ruangan meetingnya Pak Raka Karena temunya Pak Raka sudah datang Lihat Terima kasih Aku merasakan Ada ke Jorak disini Din Ada apa? Gak ada apa-apa Apa sih? Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa apa itu tadi kecur enggak mungkin boleh masuk ke sini kamu kenapa enggak enggak apa-apa tapi muka kamu kelihatan picit banget loh ah iya emang aku lagi sakit tapi aku enggak apa-apa kok yaudah dua-duan ya tadi aku pikir itu temen aku lama banget adit ketoratnya selamat menikmati terima kasih kejuara terus aku harus benar-benar lupain kejuara dan fokus ke mimpin ngapain kamu udah disini disuruh sama si wila ya saya punya nama mbak bukan he enggak penting nama kamu saya sebut-sebut ngapain kamu minta-minta kerjaan sama mas agung emang kenapa mbak saya pikir enggak ada masalah soal itu kan pasti kamu disuruh si wila nih ya kan ngaku aja si wila nyuruh kamu kesini buat gangguin mas agung ya kan dia kan udah mau menjauh ngapain sih dia kirim-kirim kamu segala saya disini enggak ada hubungannya sama sekali dengan mbak wila kalau soal mbak wila mau jauh dari mas agung itu hak mereka berdua mbak tapi saya mau tekankan kembar mas agung tidak bisa mutusin hubungan dengan kejuara karena kejuara adalah anaknya dengar kamu ya saya tidak suka ada pengganggu jadi saya akan awasin kamu terus karena saya enggak mau diantara saya dan suami saya ada pengganggu Tengah tengah dan suami dan suami ini Kamu udah disini? Iya. Udah makan belum? Udah. Agus. Kita tinggal tunggu kliennya. Tapi beliau lagi di toilet. Tadi sih aku udah dapet emailnya dari dia. Nih aku sekarang mau kirim ke kamu ya sebentar ya. Tapi kamu juga... Kau juara? Kamu misan lagi? Eh... Eh... Ah! 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 Dia hadir tanpa aku minta... ... ... tak mampu kamu tuh ya menurut aku belum sehat deh kamu istirahat ya di ruang keceritaan kantor aku temenin ya aku yang mungkin Ini mungkin cuma perasaan aku aja. Gak mungkin kecuali ada di sini. Rind, panggil OB keruangan saya, Rind, ya. Ya, keruangan meeting. Mas? Iya. Pastikan bersih semuanya. Terima kasih, Mas. Semoga bersih dulu ya, Pak. Iya, pagi-pagi. Sebentar nih, saya lagi ngecek dulu ya email-email aja. Tadi ya, sebentar ya. Maafkan aku harus pergi. Siapa gak semuanya berkas-berkasnya? Mohon maaf, saya agak terlambat. Gak apa-apa, Pak Adit. Bagaimana, Pak Raka? Kita lanjut. Oh, iya, iya, iya. Pasti, pasti, pasti. Aku harus percepat meeting ini. Aku benar-benar mencemaskan kejorah. Oke, Pak Raka, seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya sudah saya kirim data-datanya. Silahkan dipelajari bagaimana? Oke, jadi saya pelajari dulu sebentar, dan kita bisa mulai untuk negosiasinya ya. Saya setuju dengan yang di tabel pertama, tapi saya bakal kirim email penawarannya dulu. Gak apa-apa kan ya? Oh, silahkan. Tapi untuk sebenarnya sih, saya udah setuju sih. Oke, saya suka semuanya dan saya pilih semuanya ya, Pak. Terima kasih, Pak Raka. Mbak, Mbak sudah lakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit? Apa yang Mbak alami ini butuh periksa di rumah sakit, karena di sini alat medisnya tidak lengkap. Oh, iya, nanti saya akan ke rumah sakit, dokter. Sekarang Mbak istirahat saja ya, sampai membisahnya berhenti. Makasih banyak ya, dokter. Iya. Aku terpaksa bohong sama dokter yang tadi. Karena kalau aku cerita, dokter itu pasti akan cerita juga ke Raka. Aku nggak mau Raka tahu sebabnya penyakit aku. Iya, halo, Mbak. Ada apa, Mbak? Kamu jadi ketemu Mas Agung? Iya, Mbak. Ini aku lagi kerja di kantornya. Iya, Allah, Tio. Kamu tuh gimana sih? Mbak kan udah cerita semua masalah, Mbak, soal Mas Agung dan Mbak Tias ke kamu. Tapi kamu tetap aja temen Mas Agung. Kamu tuh sengaja ya, pengen bikin malu, Mbak. Enggak, Mbak. Aku nggak mungkin bikin malu, Mbak. Aku di sini bener-bener butuh pekerjaan, Mbak. Butuh uang. Oh, jadi kamu lebih pentingin uang ketimbang perasaan Mbak sama Kejora? Mbak Wila, Mbak Wila tolong percaya sama aku. Aku janji, Mbak. Aku nggak akan bahas apapun itu tentang Mbak Wila dan Kejora. Aku di sini bener-bener murni, Mbak. Butuh uang, butuh pekerjaan. Butuh kelasungan hidupku, Mbak. Mbak. Mbak Wila. Aku nggak mau Mas Agung sampai mikir aku sengaja nyurut Tio ke sana untuk datang temuin dia. Aku harus telfon Mas Agung. Aku harus minta maaf dan jelasin semuanya. Wila. Memang istri yang baik. Nah, dulu aja aku mau telfon. Kayaknya dia udah nelfon duluan. Halo, sayang. Ada apa? Mas, ada yang mau aku ngomongin? Penting. Kita video call-an ya. Aku-aku yang ngomong. Sebentar. Iya, Mas. Hai, sayang. Aku seneng sekali deh kamu nelfon aku. Ada apa? Nggak ada masalah, kan? Ehm... Mas, aku mau minta maaf ya, Mas. Kalau Tio udah nge-repotin kamu. Kak, nggak. Sama sekali Tio itu tidak merepotkan. Biar bagaimanapun juga. Tio kan keluarga aku. Tio kan keluarga aku.